Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Tentu saja bersama saya, Imam Darto dan rekan saya. Saya Danang, nih, nih. Nah, saya Danang nih. Jangan ketukar-tukar ya. Nih, ini Danang. Ini Darto. Iya. Dan kita berduanya mostly di depan kamera doang. Iya, Pak. Iya. Amang MC. Iya. Jadi kalau saya ditanyain Mas Darto di mana, saya suka jawab di tas saya. Saya juga, Danang di mana? Ini balik sepatu nih. Iya. Jadi kita kemana-mana nggak harus selalu berdua ya. Iya. Tapi yang kemana-mana selalu solid berlima. Dude and Dude. Dan ada yang juga yang selalu solid dengan pendiriannya untuk sendiri. Yuki Kato. Eh, BTA. Aku caya sendiri di sini. Oh, kita panggilin ini dia. Kartika Berliana. Selamat datang, Nona Kartika. Iya, halo. Ini langsung duduk aja deh. Cik, Bapak. Lihat, Bapak. Lihat, Bapak. Iya. Nyander baik. Nyander baik yang ngopi, yang ngopi. Kartika, apa kabar? Di pundak saya nih. Bodoh. Ngerbiasa. Baik ya. Baik. Sehat ya. Oh, sehat banget. Saya lihat di Instagramnya, kenapa saya ngaku saya stokin. Iya, itu dia masalahnya. Saya lihat di Instagramnya kayak sibuk sekali. Jangan terus sibuk, ntar kamu sakit. Bro, ada pacarnya kayaknya di depan. Oke. Jadi. Badannya bagus banget, daripada lu. Bukannya. Badan lakinya. Makasih, loh, Yogi. Nah, nah, kasih tau dong. Gue ngapain, neng? Bapak ini. Bapak ini kemarin baru aja dinobatin sebagai mestri dari capoeira. Capoeira. Udah gitu, udah dulu saya ceritain lagi. Bapak mestri dari capoeira langsung dapet dari Brazil. Udah gitu, dia juga dapet sabuk pinggang dan tangan. Ini dua penghormatan dari Thailand. Karena Mas Zarto udah master juga di Muay Thai. Wih, tapi sekarang saya lagi mendalami boxing. Iya. Mas Zarto kemarin Muay Thai nendangin tank. Coba kali di demo kali ya. Melihat soalnya. Ngasih lagu Rocky dong, Rocky Rocky. Cip. Ice of Ice. Cip. 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 Kok kabur? Cabut. Bisa cip. Udah yuk, bawain aja yuk langsung yuk. Six on the list. Nah, kita di Six on the list kali ini ya. Kita mau membahas barang-barang yang kelihatannya tuh kayak, ah gak penting, ah kelihatannya biasa aja gitu. Tapi ternyata harganya tuh tinggi sekali. Kayak perasaan lu ya yuk, menurut orang-orang itu kayaknya biasa aja. Padahal kan mahal banget ya yuk. Waduh. Ya bukan cuma gue doang, tapi seluruh manusia yang lain ya. Di nomor nam, ini ada suatu benda ya yang dilihat biasa saja tapi ternyata harganya tuh selangit. Karena ya ada sesuatu yang barang, misalnya, oh yang kita anggap menyijikan gitu maksudnya. Iya, aku tuh gak bisa ngomong kata-kata itu. Terima kasih, saya bisa ya. Terima kasih. Nah, tapi ternyata barang yang kayak hasebleh-sebleh-sebleh. Menjijikan itu? Iya. Itu ternyata harganya tinggi sekali. Apa itu? Itu apa? Kita lihat di peringkat nomor 6. Jadi ya, ini ada Sukadi, Bapak Sukadi, dia nelayan asal Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, menemukan 200 kilogram muntahan paus. Agak geli ya muntahan paus ini ya. Nah, tapi disebutnya Ambergris. Nah, jadi muntahan paus ini mengapung di tengah samudera India pada Kamis 2 November 2017 tahun lalu. Nah, Ambergris ini telah menjadi bahan-bahan pembuatan parfum sejak jaman kuno. Karena memiliki kualitas yang sangat baik. Dan Ambergris ini ternyata bisa dijual per kilonya sampai 200 juta. Buset! Keren ya? 200 kali 200, 4M. Eh, 40M. 40M? 40M? Wadaw, 200 kilogram. Tapi dia tahu dari mana itu muntahan paus? Karena muntahan di depan dia. Iya. Ya, udah. Soalnya kan pausnya di gedein apa dia nih? Oke, Pak. Di peringkat nomor 5, ini tentang Bapak Darto. Oke? Bapak Darto? Jadi. Ayo, 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 Ayo. Ayo, Ayo, Ayo. Ayo, Ayo, Ayo. Ayo, Ayo, Ayo. Apa, Ayo? Keluarin, Ayo. Bapak Darto ini, walaupun terlihat biasa saja tapi bernilai. Seperti ini. Bagus. Mau tahu nggak apa di peringkat lima? Apa? Kita lihat. Jadi. Jadi ya. Nah, tahun 16 Januari 2018 tahun ini, di kota Detroit, Michigan, Amerika Serikat, ada meteor jatuh. Bapak jatuh, Bapak jatuh, Bapak. Bapak jatuh di Detroit, Pak. Jatuh, Pak. Nah, terus akhirnya para pemburu meteor ini berdatangan mencari pecahan meteor ke wilayah-wilayah yang disebutkan oleh berbagai lembaga astronomi dan geofisika di Amerika Serikat. Nah, ternyata ya, sebungkah meteor sebesar satu kilogram bisa dihargai lebih dari 1 juta US dollar atau lebih dari 13,3 miliar. Wow. Pecahan kecil. Bapak. Mahal juga ya? Wah, keren, Bapak. Ini kalau jaman Jawa dulu, meteor datang, ditangkep, dibikin keris, nih. Iya, Pak. Iya. Boleh jalan-jalan? Boleh jalan-jalan? Keren banget. Apa di boleh boleh boleh? Iya, Pak. Jangan cabut, Pak. Alasan. Sari, Pak. Wah. Oke, yuk, lanjut, yuk. Eh, guys, tahu nggak sih? Kalau ternyata ya, kita kalau minum kan pakai air bersih, kan? Iya, Pak. Iya, pasti, yuk. Masa pakai air dua, ada eto vera. Maaf, nona ya, nona berliannya. Dan duit endos ya, kita minum pakai air bersih. Jangan-jangan yuk, minum pakai air mata. Serut dong, mampak air matanya nggak pernah ngucur? Oh, gitu. Kenapa memang air bersih, kenapa? Enggak, ternyata air mentah itu ada yang bisa diminum. Dan ternyata orang-orang ada yang mau rela ngeluarin uang sebanyak apapun buat minum air mentah. Air mentah apaan? Air mentah ini, nih. Wow. Hah? Jadi, ya, ini di Amerika Serikat asalnya, khususnya di Silicon Valley, ada sebuah tren baru yaitu meneguk air mentah. Atau yang dalam istilah disebut raw water. Oh, translate aja sih sebenarnya. Jadi, tren ini pertama kali dikenalkan oleh sebuah perusahaan startup bernama Live Water. Atau Live Water? Live, 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 whatever. Wow, wow. Mampak. Live Water sih. Pokoknya itu ya, yang dijual dengan harga fantastis. Yaitu mencapai 36,99 USD atau rupiahnya 500 ribu rupiah. Nah, harga yang mahal tersebut ternyata disebabkan dari rasa air yang berbeda. Nah, konsumen yang menikmati diklaim bisa merasakan air yang lebih segar. Ini mah mahalan packagingnya itu. Iya, gitu. Nona Kartika punya hewan peliharaan nggak? Nggak. Baiklah. Ada-ada kucing. Oh, kucing. Namanya siapa? Banyak bubu, ada kester. Ada apa? Coba digali dulu, ada bakatnya atau enggak. Jadi, ternyata ya, ini ada hewan ini. Ternyata dengan bakat yang luar biasa, dia bisa menghasilkan God income yang begitu besar. Ini dia, di peringkat nomor tiga. Jadi, ini ada babi asal Afrika Selatan. Namanya Pegasso lagi. Iya, P-I-G, Pegasso. Jadi, dia ini pandai melukis dan bisa menghasilkan berbagai lukisan abstrak. Nah, pemiliknya namanya Joanne Lafson melihat Picasso memiliki bakat seni yang sangat berbeda. Dan Picasso akhirnya mulai membuat lukisan beraliran abstrak. Terus mau tahu nggak satu lukisannya berapa harganya? Berapa? Rupiahnya aja. Rupiahnya 56,7 juta rupiah. Serius. Nah, ini cuma babi. Iya, aduh. Cuma babi godek doang. Makanya. Gue juga bisa. Eh, mau tahu nggak? Di sini juga ada abstrak yang mahal luar biasa. Hei, hei. Kalau mau nguber. Hai, guys. Kalau mau nguber, nguber. Jangan pose dulu, lihat kamera dong, bos. Ini ada kamera. Oh, iya boleh. Boleh, bos, boleh, bos. Hai, guys. Kita masuk ke nomor dua yuk. Yuk. Gimana? Boleh. Di nomor dua. Eh, enak ya. Kalau punya hewan peliharaan cerdas, bisa menghasilkan uang kayak gitu. Waduh. Selain jadi hewan kesayangan, kita tuh juga harus jeli. Kok aku bisa jeli? Karena aku adalah asing. Waduh. Kalau jeli mencari peluang, apa yang bisa dihasilkan? Aduh, ganti dong, ganti. Apa ini, Pak? Apaan ini, Pak? Di Tiongkok terdapat sebuah produsen tisu yang terbuat dari kotoran panda. Sekotaknya hampir 1 juta rupiah. 891 ribu. Jadi karena kotoran panda itu limbah organik, pusat penyelidikan dan pemeliharaan panda bekerja sama dengan pabrik tisu, menciptakan produk ini. Nah, emang harganya mahal karena emang prosesnya sulit. Tapi, ordernya banyak. Sudah dipesan oleh beberapa negara. Kebetulan ini dong kena negara-negara konflik yang mesen ya. Enggak, kenapa diambil tisu? Itu. Kalau ngelap muka? Enggak, udah gak bau. Hei, 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 hei. Jangan ngobrol, jangan ngobrol, jangan ngobrol. Mau tau gak peringat satu apa? Bener mau tau? Bener mau tau? Udah, nih pukul kayaknya pak. Pukul deh pak, pukul. Masalahnya lama ada jenggot bro. Kayak gemes. Tuh, udah mulai gemes katanya. Brother, sini dong, berdua dong kita di sini. Oke, aku berarti ya. Charming. Gitu dia. Di peringat nomor 1 ada apa? Brother? Yuk kita lihat yuk. Nih ya, kecup ya, kecup ya. Jadi mau tau gak sih, di Jepang itu ada daun pisang yang diperjual belikan secara online. Daun pisang? Jadi ada situs online gitu, namanya Amazon. Jadi seorang pengguna menjual daun pisang per lembarnya seharga 2.280 yen. Pusat juga, rupiahnya 273 ribu. Bukan lagi. Ini orang bodoh gede sama Depok nih. Kalau aku melihat ya, aku tuh kayak pengen, wow, gitu. Eh pak mohon maaf, baju lu warnanya udah mulai kuning, Yuki masih putih. Oh iya, masih bagus ya. Ini coba lihat baju. Tangan, tangan. Serus, serus. Nah, usah, serus. Itu dia. Gimana guys? Sex on the list kita ya. Denona Kartika gimana nih, terhibur gak sama info-info terbaru dari The Komen? Iya, terhibur banget sih. Wow. Si, si. Gimana tuh pak, katanya pake sih. Bagus gak? Bagus kan? Dari 1 sampai 10, kira-kira kasih nilainya berapa? Banyak banget, 2. 2? Wah, makasih ya. Baiklah, waktu itu kasih bitok, kasih bitok. Ya, seren banget. Berapa? Oke. Oke. Lentur banget. Terima kasih. Dia hormat loh. Kami telah mengikuti Six on the list. Sampai jumpa lagi Six on the list selanjutnya. Daaah. Oh my God. Terserалог. Boogat. Boogat. Terima kasih telah menonton!